Halo, kita sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadhan. Saya harap kamu tetap fit dan berenergi selama menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan latihan pelvic flow, dipadu dengan spinal articulation seperti pelvic curl dan cat stretch. Kita bukan hanya memberdayakan pelvis untuk kuat dan suportif, tapi juga bisa bergerak secara natural. Lalu kita padu dengan latihan lateral seperti side kick dan back extension seperti swimming. Kita akan menjaga pelvis stabil walaupun kaki kita bergerak. Keseluruhan latihan tidak terlalu berat. Enjoy pelvic flow dan sadari napasmu. Kita mulai dengan berdiri, letakkan kedua tangan kamu di depan paha, santai aja tangannya. Rasakan shoulders kamu seperti menjauh dari telinga, seperti jatuh turun ke arah bawah. Berdiri tegak, ubun-ubun kepalamu tinggi ke atas langit-langit. Inhale, exhale, roll down. Mulai dari kepala, lalu pundak. Jalankan tanganmu perlahan-lahan. Kamu boleh tekuk lutut kamu sedikit. Rasakan kamu menekan heels ke lantai. Inhale, kepalanya jatuhkan dan exhale. Kembali ke posisi tegak. Dua kali lagi. Inhale, exhale. Shouldersnya relax, jauh dari telinga. Kepalanya biarkan menggantung. Inhale, exhale. Tegak, ubun-ubun kepala ke arah langit-langit. Inhale, satu kali terakhir. Exhale. Biarkan kepalanya menggantung. Tarik nafas. Exhale. Bawa tanganmu ke atas. Berhenti di atas lutut. Sekarang, tarik dadamu ke depan. Dorong pelvisnya ke belakang. Flat back. Tangannya taruh di atas lutut. Tidak perlu menekan. Inhale, and exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan pelvis kamu melengkung ke depan. Upper back kamu mengikuti. Necknya mengikuti. Inhale. Dorong pelvis ke belakang. Tarik tulang dada ke depan. Flat back. Exhale. Round back. Dari tailbone. Lower back. Upper back. Neck. And then inhale. Pelvis ke belakang. Tulang dada ke depan. Flat back. And again. Exhale. Inhale. Buka dadamu ke depan. Dorong pelvisnya ke belakang. Jauhkan pundak dari telinga. And exhale. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Kepalanya tidak jatuh. Kepalanya bergerak secara natural mengikuti gerakan yang dimulai dari pelvis kamu. Inhale. And exhale. Round back. Lipat pelvisnya ke arah depan. Lalu, teruskan lagi roll up-nya. Sampai berdiri tegak. Oke. Sekarang, berlutut di atas matras. Buka kedua lutut kamu. Kira-kira sebesar kepalan telapak tangan. Lalu, letakkan dadamu di atas lutut. Rest position. Tangannya lurus ke depan. Dua napas dulu di sini. Letakkan dahimu di atas matras. Inhale. And exhale. Sekali lagi. Inhale. And exhale. Sekarang, tarik nafas. Lalu, rasakan kamu menarik tailbone kamu. Kamu lipat pelvis kamu ke arah depan. Karena punggung belakang kamu melengkung. Tarik naik. Seperti roll up tadi. Seperti roll down. Kneel up. Tegak. And then exhale. Pelvis. Kepala. Jalankan tangan ke depan. Lalu, rubah jadi flat back. Taruh dahi kamu di atas matras. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Telfis. Upper back melengkung. Necknya ikut. Tarik. Lalu, tegak. Flat back. And exhale. Round back. Bawa dadamu ke depan. Ubah jadi flat back. Letakkan dahi kamu di atas matras. Inhale. Exhale. Tepat pelvisnya. Tepat pelvisnya. Tarik tangannya. Engage terus abdominals kamu. Lalu, tegak. Dua kali lagi. Lalu, exhale. Round the pelvis. Bawa ke depan. Bawa ke depan. Flat back. Letakkan forehead kamu di atas matras. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Round back. Tarik pelvisnya. Round the pelvis. Lalu, tarik tangan kamu mendekat ke arah lutut. Dan flat back. Tegak ke atas. Rasakan sitting bone kamu. Bokong kamu duduk di atas heel. Satu kali terakhir. Exhale. Slide back. Inhale. And exhale. Dan, tegak lagi. Oke, sekarang kita duduk di mermaid position. Saya mulai dengan kaki kanan saya melipat ke belakang. Kaki kiri saya di depan. Kedua tangan kamu di depan. Lalu, pelan-pelan bawa pundak kamu. Dada ke arah lantai. Taruh elbow-nya di atas lantai. Inhale. Exhale. Come up. Tarik tanganmu. Pegang shin bone-nya. Inhale. Side stretch. Ke arah kaki yang terlipat keluar. Exhale. Kembali. Tangan bawa ke depan. Drop. Inhale. And exhale. Inhale. Buka dadamu ke depan. Exhale. Tarik nafas. Inhale. 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 And exhale. Satu kali terakhir. Dorong sitting bone kamu ke belakang. Panjang ke belakang. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Duduk tegak lagi. Kita ganti sisi. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kiri saya melipat ke belakang. Kaki kanan saya dilipat ke depan. Kita mulai dengan tangan di depan. Exhale. Letakkan elbow kamu di depan. Letakkan elbow kamu di depan. Dadanya rendah ke arah matras. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Side stretch. Pegang shinbone kamu. Sekarang saya side stretch ke kiri. And exhale. Inhale. Exhale. Come up. Tegak. Grab shinbone. Side stretch. Inhale. Relax shouldersnya. And exhale. Tarik nafas. Inhale. Buka ribs kamu. Exhale. Exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang kita lie down. Kita akan mulai dengan pelvic curl. Set up kakimu. Tanganmu di samping. Buka dadanya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Tarik masuk pelvis. Pakai hamstring kamu. Dorong pelvisnya ke atas. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Pelvis down. And again. Exhale. Angkat pelvismu. Bayangkan kamu membuka pubic bone kamu ke arah langit-langit. Lalu shouldersnya seperti di roll ke arah luar. Sehingga dadamu terbuka. Inhale. And exhale. Bawa turun spine. Panjangkan ke arah heels. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Dorong pubic bone kamu ke arah langit-langit Pakai hamstringnya Buka hip kamu Buka dadanya Inhale And exhale Dua kali lagi Tarik napas And exhale Pelvis up Rasakan kamu menarik napas Buka ribs Inhale Exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Tarik masuk pelvis Dorong pelvisnya ke atas Tarik napas Inhale Dadanya terbuka And exhale Elf is done Oke sekarang circle tangan kamu Overhead Saya akan mulai dengan kaki kanan saya Cross di atas kaki kiri Inhale Jatuhkan kedua kaki ke arah kiri Kita akan lakukan satu per satu And exhale Tiga kali lagi Inhale Drop Rasakan Opposite side Opposite arm kamu Saya tangan kanan Itu tetap menempel di atas matras Exhale And inhale And exhale Usahakan jangan ada yang ditahan Inhale Jaga ribcagemu aja Tapi biarkan kaki dan lutut Memberatkan kamu ke arah kiri Sehingga kamu merasakan Bokong sampai ke pinggang belakang Ikut ke stretch Kembali ke tengah Ganti kaki Sekarang kaki kiri Saya crossing di atas kaki kanan Inhale And exhale And inhale Saya biarkan kedua kaki saya Berat jatuh ke kanan Sehingga pinggang saya Sampai ke lower back Memanjang And exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Oke Kembalikan tangan ke samping hips Setup untuk pelvic curl lagi Sekarang kita akan pelvic curl Tapi turun dengan hip drop Jadi satu sisi hip turun duluan Inhale And exhale Curl the pelvis Push the pelvis up Saya akan mulai dengan hip kiri Kedua lutut saya tetap mengarah ke atas Saya jaga ketinggian kedua lutut tetap sama Hip kiri lebih rendah dari kanan Lalu turun lebih dulu Kembali ke tengah Pelvisnya masih curl Baru lepas sitting bone Baru pelvisnya neutral And exhale Naik tetap di tengah Saya drop hip kanan And then exhale And then exhale Curl pelvis kamu Angkat ke atas Kita kejatuhkan lagi hip kiri And exhale Ketengah Ketengah Lalu panjangkan pelvis Dan panjang pelvis kembali ke neutral And exhale And exhale Tarik masuk tailbone Up Drop hip sebelah kiri Exhale Sekarang lower back kiri Sekarang lower back kiri saya menyentuh lebih dulu Saya taruh sebelah kanan Lalu saya panjangkan sitting bone And exhale Angkat ke atas Angkat ke atas Saya drop sebelah kanan And exhale Kembali ke tengah Baru neutral pelvis Satu kali lagi setiap sisi Exhale Pelvis up Drop sebelah kiri And exhale Kembali ke tengah Neutral pelvis Satu kali terakhir Ke sisi kanan Pelvic curl dulu Dorong pelvis kamu ke atas Inhale Kanan Drop And exhale And neutral pelvis Oke Sekarang Lurusin kedua kakimu Kita mau roll up Hands overhead Inhale Exhale Taring masuk shoulders Menjauhi telinga Lalu inhale And exhale Bayangkan seperti kamu Mendorong pelvis kamu Ke arah heels Seperti pelvismu Di roll Diputar Ke arah heels And all the way down And all the way down And inhale Exhale Inhale And exhale Putar pelvismu ke arah heels Tarik lower abdominals Naik ke arah belly button And all the way down And again Inhale Exhale Inhale Inhale And exhale Putar pelvis kamu ke arah heels Seperti sitting bone kamu Kamu dorong ke arah heels And all the way down Dua kali lagi Inhale Exhale Relax elbow Inhale And exhale And down Last one Inhale Exhale Inhale Inhale Exhale Dorong pelvis kamu Putar pelvis kamu ke arah heels Panjangin sitting bone kamu Ke arah tumit kamu And then All the way down Bawa tanganmu ke samping Kaki kiri saya naik ke tabletop Straight Leg circle Flex Kita mulai dari inner circle Inhale And exhale Jadi kamu putar dulu ke arah dalam Inhale Satu kali nafas Satu kali putaran Exhale Dua set lagi Inhale And exhale Last one And exhale Sekarang Kita ganti Keluar dulu Inhale And exhale And inhale And exhale Dua set lagi Inhale Bayangkan kamu menggambar Lingkaran sempurna dengan Tumit kamu Satu kali lagi And exhale Kembali ke tengah Point Bend Taruh kaki kirimu Luruskan Saya angkat kaki kanan Lurus Flex Kedalam Ke arah kaki kiri dulu Inhale And exhale And inhale And exhale Dua set lagi And exhale One more And exhale Kembali ke tengah Sekarang kita reverse Sekarang luar Inhale And exhale And circle Dari hip joint Dari pangkal paha And exhale Dua set lagi And exhale Last one And exhale Kembali Point Bend Taruh kakimu Langsung Lie on the side Luruskan Kedua kaki Ada natural curve Di bawah Engage abdominals Kamu Reaching Ke kedua Toes kamu Kakimu seperti Memanjang Ke arah toes Side kick Angkat kaki yang atas Setinggi Hip line And then exhale Inhale Tarik ke belakang Pelvis kamu Mungkin Ada sedikit gerakan Maju dan mundur Tapi dia tidak Jatuh ke depan Tidak jatuh ke belakang Dia tetap ada di tengah Exhale Kamu tidak perlu menendang terlalu jauh Yang penting pelvisnya stabil Satu kali terakhir Stay di sini Sekarang Stay di belakang Angkat Circle Bawa ke depan Tarik ke belakang Circle up Depan Tarik ke belakang Jaga natural curve Di bawah kamu tetap ada And then back And up Tiga lagi And back Circle up And back Satu kali terakhir And back Sekarang kita reverse Ke depan Angkat ke atas Tarik ke belakang And forward Rasakan pelvis kamu Sekali lagi mungkin ada sedikit adjustment Sedikit maju Dan sedikit mundur Tapi tidak jatuh And then up And forward Dua lagi And forward Last one And forward Kembali ke tengah Tekuk kakinya Kita ganti sisi Kedua kakimu lurus Natural curve di bawah Buka dadanya ke arah luar Dadamu tidak melengkung Buka Lalu kita mulai dengan Side kick Flex And exhale Saya merasakan pelvis saya Sedikit maju ketika saya bawa ke belakang Dan agak sedikit mundur Untuk menyesuaikan center of gravity Dua lagi Satu kali terakhir Kaki saya tetap di belakang Circle Forward Tarik Circle Forward Tarik And then up Forward Back Tiga lagi And back And two And back Last one And back Sekarang kita reverse Saya akan mulai dengan ke depan Angkat Angkat Belakang Tarik ke depan Circle And forward And then circle And forward Tiga lagi And forward Two And forward Last one And forward Oke Kembali ke tengah Letakkan kakimu Sekarang Prone position Atau telungkup di atas matras Saya akan mulai dengan Kaki kiri saya Kalau saya mau angkat kaki kiri Untuk latihan ini Tangan kanan saya Saya luruskan Tangan kiri saya tetap ditekuk Kaki kiri saya tekuk Angkat dulu sedikit ke atas Seperti menendang ke atas Lalu saya putar pinggul saya Saya biarkan kaki saya Memberatkan pinggul Lalu dadanya itu berputar Bayangkan ada spinal articulation Di rumah di sini Angkat sedikit kaki Putar Pinggang Pinggul Kaki Kita mulai dari kaki Angkat Kaki Pinggul Terbuka Pinggang Pinggang Pinggul Kaki Dan lagi Kaki Pinggul Dibuka Pinggang And chest Angkat Ntar Dibuka Dibuka Pinggul Pinggul Masih terbuka Pinggang Pinggul Kaki Satu kali terakhir Up Kaki Kaki Angkat Angkat Pinggul Pinggul And Legs Oke Sekarang kita ganti sisi Tangan kiri saya lurus Tangan kaki kanan saya naik Up Kaki Kaki Pinggul Pinggang Baru Dada Sekarang Saya angkat kaki saya sedikit Tipto Dada Pinggang Pinggul Kaki And then Leg Up Buka dulu pinggulmu Diikuti dengan pinggang Baru terakhir dada Kalau bisa taruh kakimu di atas lantai Tipto Putar dadanya Pinggang Pinggul Legs Dua kali lagi Up Buka dulu pinggul kamu Putar kakimu ke belakang And then Tipto Exhale Tutup dadanya Pinggang Pinggul And leg Satu kali terakhir Inhale Exhale Exhale Saya luruskan kaki Kedua tangan saya ada di samping Saya angkat dulu kedua kaki saya Saya tidak angkat dari lutut Sehingga kedua kaki saya lurus Saya angkat dari bokong Lalu saya angkat dada Saya connect shoulders ke armpit Seperti saya mendorong elbow ke arah kaki Lalu saya angkat kedua tangan saya Kita swimming dari kaki Inhale And exhale Out One Two Three Four Five And inhale Five And exhale One Two Three Four Five And inhale Five Kamu rasakan pubic bone Kamu menekan ke arah matras And exhale One One Two Three Four Five And inhale Five And exhale One Two Three Four Five And inhale Five And last one Exhale One Two Three Four Five Five And inhale Five Oke Sekarang Tarik napas Exhale Turunkan dada Turunkan kakimu Engage abdominals Dorong ke child pose Rest position Luruskan punggung Taruh dahi kamu di atas matras Luruskan kedua tangan Dua napas di sini Inhale And exhale One more Inhale And exhale Kita ke all four position Gerakan yang terakhir Dimulai dengan pelvis Netral Kita mau cat stretch Tapi gerakannya hanya dari pelvis Jadi tidak dilanjutkan dengan Upper back extension Tarik napas Inhale Exhale Tarik masuk tailbone Hanya pelvis Seperti pelvic tilt Sebelum kamu mulai Pelvic call Inhale Kembali ke netral Exhale Tilt the pelvis Pelvic tilt And then inhale Kembali ke netral And then exhale And then inhale Jaga gerakannya sekecil mungkin Hanya terjadi di pelvis Sampai ke lower back And then exhale And then inhale Tiga kali lagi Exhale And then inhale Dua kali terakhir Exhale Jaga upper back kamu tetap netral And then inhale Satu kali terakhir Exhale And then inhale Kembali ke netral Duduk di atas heels Kita sudah selesai Saya Audrey dari Alaya Pilates Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya Di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan Ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates